Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman Channel Linon merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office Serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya kembali lagi admin akan Mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar P3K Guru Di tahun 2022 Jadi 2023 Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya ada kabar bahagia Dari Mas Nadiem Makarim ya Terkait nasib P1, P2, P3 Tanpa penempatan di P3K 2023 artinya Bagaimana nasib P1, P2, P3 Tanpa penempatan P3K 2022 nantinya Diseleksi P3K Guru 2023 dan tentunya Informasi yang kami sajikan disini adalah Merupakan Benar-benar Kabar baik dari Mas Menteri Nadiem ya Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali Menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update Informasi terbaru Seputar P3K Guru Baik Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja To the point Ke informasinya Disini Bapak Ibu Guru yang terhormat ya Ada sebuah pernyataan Di halaman Instagram Ditjen GTK Kemendikbud Disini Ditjen GTK Kemendikbud Itu memposting Sebuah pernyataan Dari Ibu Prof Nunuk Suryani Selaku Dirjen GTK Disini dikatakan Bapak Ibu ya Bahwa Direktur Jeneral Guru Dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani Mengungkapkan Bahwa Guru Adalah Agen transformasi pendidikan Maka harus terus didukung Dengan pemenuhan Kesejahteraan Yang baik Ya benar sekali Bapak Ibu ya Kita ketahui Bahwa Guru itu adalah Tombak utama Sebagai Agen perubahan Sehingga tentunya Guru wajib ya Untuk mendapatkan Pemenuhan kesejahteraan Yang baik Nah disini Dikatakan ya Dan bagi yang belum Mendapatkan kesempatan Dalam rekrutmen ASN P3K Baik karena Formasi yang terbatas Atau bukan Jurusan yang dibutuhkan Maksudnya tidak linier Formasi yang terbatas Kemudian bukan Jurusan yang dibutuhkan Disini dikatakan Direkturat Jeneral Guru Dan Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek Terus berupaya Untuk memenuhi Kesejahteraan Guru Nah ini menjadi Angin segar ya Teman-teman Untuk guru-guru P1 P2 P3 Yang belum Mendapatkan penempatan Yang mana Dari Direkturat Jeneral Guru Dan Tenaga Pendidikan Atau Dirjen GTK Itu akan Terus berupaya Untuk pemenuhan Kesejahteraan Guru Terutama Bagi Guru Guru yang belum Mendapatkan kesempatan Dalam rekrutmen ASN P3K Baik karena Formasi yang terbatas Ataupun bukan Jurusan yang dibutuhkan Atau tidak Linier Mudah-mudahan saja Kedepannya Formasi bisa maksimal Sehingga Guru-guru yang belum Diangkat menjadi ASN P3K Itu bisa dituntaskan Di tahun 2023 Pastinya Bapak Ibu ya Nah disini ada Informasi penting ya Dari Mas Menteri Nadiem Makarim Ini mantap jiwa Disini dikatakan Untuk usulan Formasi P3K Guru P3K Guru 2023 Yang minim Honorer Jangan menangis Disini Mas Nadiem Punya Tiga jurus Wow Luar biasa ya Mas Menteri Nadiem Punya tiga jurus Bapak Ibu ya Terkait dengan Usulan Formasi P3K Guru 2023 Yang Sangat minim Mudah-mudahan dengan Tiga jurus Dari Mas Menteri ini Itu bisa menuntaskan Menuntaskan Guru P1 P2 P3 Yang belum Mendapatkan penempatan Itu yang kita harapkan ya Disini dikatakan Oleh dirjen Guru dan tenaga Kependidikan GTK Kemdik Butristek Prop Nunuk Suryani Pernah menyebutkan Total kebutuhan P3K Guru 2023 Itu sebanyak 601.286 Angka itu Merupakan Akumulasi Sisa kebutuhan Formasi P3K Guru 2022 Sebanyak 531.524 Dan kebutuhan Mengganti Guru ASN Yang Pensiun Tahun 2024 Sebanyak 69.762 Nah jadi Total secara Keseluruhannya Untuk Kebutuhan Guru Di tahun 2023 Itu sebanyak 601.000 Bapak Ibu ya 286 Nah disini Memang sudah dikatakan Bapak Ibu ya Bahwasannya Sejak awal Disini dikatakan Prof Nunuk Sudah mewanti-wanti Dan berharap Pemda Yang Honorer Mau Mengusulkan Kuota P3K Guru 2023 Di angka Maksimal Untuk Memenuhi Formasi Tersebut Prof Nunuk Khawatir Kejadian Seleksi P3K Guru 2022 Terulang Lagi Yakni Minimnya Usulan Formasi P3K Guru 2023 Dari Pemerintah Daerah Ini yang Ditakutkan Sekali Bapak Ibu Jangan Sampai Pemerintah Daerah Kembali Membuat Sesuatu Seperti Tahun 2022 Yang Mana Mengajukan Formasi Yang Sangat Minim Ini yang Dikuatirkan Juga Sebenarnya Oleh Prof Nunuk Suryani Bapak Ibu Jadi Disini Dikatakan Oleh Prof Nunuk Kuncinya Ada Pada Pemerintah Daerah Kami Sangat Berharap Pemerintah Daerah Dapat Mengajukan Usulan Formasi Semaksimal Mungkin Tegas Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani Beberapa Waktu Yang Lalu Nah Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Intinya Kuncinya Itu Ada Pemerintah Daerah Bapak Ibu Kami Sangat Berharap Pemerintah Daerah Dapat Mengajukan Usulan Formasi Semaksimal Mungkin Ini Penegasan Langsung Dari Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani Beberapa Waktu Yang Lalu Nah Seperti Itu Yang Harus Kita Itu Yang Harus Kita Apa Bapak Ibu Ketahui Bahwa Kunci Penuntasan P3K Guru Di Tahun 2023 Itu Ada Pemerintah Pemerintah Daerah Nah Seperti Itu Kira-kira Bapak Ibu Disini Perlu Diketahui Pada Seleksi P3K 2022 Jumlah Usulan Formasi Daripada Pemda Itu Sangat Minim Bapak Ibu Yakni Sekitar 300 ribuan Dari Kebutuhan 1 juta P3K Hasilnya Hanya 250 432 Guru Honorer Yang Dinyatakan Lulus Pasca Sangga P3K 2022 Prof. Nunuk Suryani Pernah Mengungkapkan Dalam Rapat Kerja Dengan Komisi 10 DPR Di Jakarta Kamis 3 November 2022 Bahwa Banyak Pemda Yang Tidak Mengajukan Formasi Sesuai Kebutuhan Nah Jadi Dari Beberapa Kali Pertemuan Ya Prof. Nunuk Itu Selalu Mengatakan Itu Tergantung Tergantung Dari Pemda Dan Kenyataannya Hanya 250 Ribu Yang Diangkat Menjadi SN P3K 2022 Karena Minimnya Formasi Dari Pemda Bapak Ibu Jadi Kuncinya Sebenarnya Itu Ada Pada Pemda Seperti Itu Logikanya Nah Hal Tersebut Yang Menyebabkan Masih Banyak Pelamar Kategori P1 Yang Belum Mendapatkan Penempatan Nah Jadi Usulan Formasi P3K Guru 2023 Kekuatiran Prof. Nunuk Usulan Kebutuhan Usulan P3K Guru 2023 Dari Pemerintah Daerah Sangat Minim Untuk Diketahui Usulan Formasi P3K 2023 Dibuka Kemempan RB Sejak Di 20 Maret Dan Sudah Ditutup Pada 30 April Data Kemempan RB Menunjukkan Hingga 1 Mei Usulan Formasi Dari Pemda Hanya 266.560 Nah Seperti Itu Menyengkapi Kondisi Tersebut Mempan RB Abdullah Zor Anas Menyatakan Pemerintah Mencari Solusi Terbaik Untuk Menyelesaikan Masalah Guru Honorer Atau Non ASN Nah Jadi Kita Lihat Disini Bapak Ibu Bahwa Ada Usulan Dari Mas Nadiem Juga Disini Katakan Tiga Jurus Mas Nadiem Makarim Dirjen GTK Prop Nulluk Surani Pernah Menjelaskan Mendik Butristek Makarim Nadiem Makarim Sudah Menyiapkan Langkah Antisipasi Jika Usulan Formasi P3K Guru 2023 Dari Pemda Minim Mas Menteri Menyampaikan Akan Melakukan Top Up Formasi P3K Guru 2023 Jika Usulan Pemda Minim Kata Prof Nunuk Dalam Diskusi Dengan Forum Wartawan Jadi Ada Istilah Top Up Maksud Seperti Ini Misalkan Kebutuhan Formasi Di Suatu Daerah Itu 50 Sedangkan Ajuan Pemdanya Itu Hanya 10 Maka Nantinya Pemerintah Pusat Dalam Malah Ini Kemen Digbut Akan Melakukan Top Up Formasi P3K Guru 2023 Sehingga Yang Tadinya Pemda Mengusulkan 10 Padahal Kebutuhannya 50 Nanti Kemendik Butristek Atau Pemerintah Pusat Yang Akan Melengkapi Dan Itu Sudah Disetuji Oleh Bapak Jokowi Selaku Presiden Republik Indonesia Nah Itu Salah Satu Jurus Dari Mas Nadi Makarim Semoga Video Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh